Saya Tung Desa Baringin, saya seorang investor property, saya juga seorang developer. Saya memberikan satu tips, yaitu apa bagaimana kita bisa investasi di dalam property dan menguntungkan. Ternyata kalau kita mau investasi menguntungkan, ada lima hal. Nomor satu, Anda pilih lokasi, lokasi yang tumbuh. Kalau Anda memilih lokasi yang di atas puncak Jaya Wijaya, ya susah. Karena setahun yang sampai di atas cuma lima, yang turun cuma dua, tiga nanti di atas, jadi kedinginan. Nah, untuk itu kita cari lokasi yang betul-betul sedang grow, sedang tumbuh, luar biasa. Ini yang sangat-sangat penting. Dan kemudian, selain lokasi, yang kedua adalah timing. Timing yang terbaik itu apa? Kalau seorang developer lagi sedang membangun, dia membangunnya besar. Dan kemudian dia baru awal-awal. Itu adalah titik yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena dia akan jual yang paling murah. Dengan paling murah ini, kita bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Kalau mereka sudah tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Karena biasanya akan selalu terus akan dinaikkan. Jadi biasanya seorang developer ini masuk di awal pada waktu dia jualan adalah yang paling murah. Masuk di saat itu. Itu saat-saat yang paling tepat. Kemudian yang ketiga, kalau Anda sudah tahu yang namanya lokasinya tepat, kemudian timingnya very-very good work. Kemudian yang ketiga, juga Anda harus percaya sama developernya. Developernya lihat dulu belakangnya siapa. Sudah bangun, belum sukses, enggak. Terus berapa besar proyeknya dia, begitu ya. Ini proyek di awal. Kalau mereka proyek di awal, banyak langsung dijadikan. Karena apa? Karena mereka masih punya tanah di belakang, sehingga di depan ini harus jadi. Jadi lo lihat developernya siapa. Kemudian yang keempat adalah smart financing. Jadi kalau kita mau, kita tahu bahwa cara-cara yang smart financing. Hari ini, bunga bank termasuk yang paling rendah sepanjang sejarah saya kerja. Saya kerja di bank itu sudah sekian 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya tahu bahwa hari ini bunga bank adalah terendah sepanjang sejarah. Jadi ini beri smart kalau kita bisa mendapatkan ini. Karena secara umum, penduduk di Indonesia ini timingnya bagus sekali. Karena namanya baby boomers itu sedang meledak gitu. Golongan milenial sekarang sudah jadi. Jadi kita menurut Boston Consulting Group itu, nanti di tahun 2013 sampai 2020 ini, wow, kurang 3 tahun lagi, kita akan menambah 68,5 juta OKP, orang kaya baru. Yang mereka selalu butuh rumah. Nah ini adalah very good timing. Ekonomi Indonesia naik juga, dasyat. Dan ini pemilu siapapun pemenangnya, menurut saya ekonomi Indonesia akan going up. Why? Karena jalan tol jadi. Jalan-jalan tembus jadi. Nah ini very good lokasi, very good timing, dan smart financing, luar biasa. Sedangkan yang kelima, kalau Anda mau kelola, yaitu Anda harus punya satu yang namanya pengelola yang baik. Kalau Anda punya rumah, disewakan, tentu saja Anda harus baik. Tapi kalau Anda tempatin, tentu saja saat-saat sekarang yang luar biasa, kalau Anda pembeli first buyer. Kalau Anda second buyer, hari ini jauh lebih luar biasa dengan adanya Airbnb, adanya air room, ada red door. Sebenarnya kita bisa sewakan bahkan harian, tentu saja income kita akan jauh lebih besar. Nah saat ini, Sojilet berada di satu tempat yang luar biasa, yang di mana mereka berapa puluh hektare, baru hektare depannya saja, makanya jauh lebih murah dibanding kanan dan kirinya, karena dia adalah proyek yang pertamanya. Kemudian sebentar lagi jalan dibangun, begitu jadi, wah ini pasti akan jauh lebih tinggi dan lebih meledak lagi harganya. Jadi saran saya, ambil kesempatan ini. Karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Karena sebentar lagi pasti akan dinaikkan, 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 dinaikkan. Mana ada sekarang dengan lokasi yang seperti itu, dengan harga di bawah 500 juta, itu dengan awal 500 juta, itu sangat-sangat murah menurut saya. Dan saya kenal developer-nya dari PJM Group, bahkan saya pak tenan dengan PJM Group berbelas-belas proyek. Saya percaya bahwa ini adalah proyek yang menguntungkan untuk Anda. Ambil kesempatan sekarang juga, Take Action, Miracle Heaven. Saya Tunggit Sama Ingin mengucapkan salam dasya.